Intro Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Eduardo Salvatore da Silva OFM dalam Sabda Saban Hari Paroki Santo Paskalis Sembaga Putih 10 Januari 2021 Sudah-sudaraku, hari ini kita bersama akan merayakan merenungkan bersama misteri pembaptisan Tuhan yang terjadi, yang dirayakan minggu ini kita akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 7-11 Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus dimuliakanlah Tuhan Inilah yang diberitakan sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak aku membaptis kamu dengan air tapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes pada saat ia keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari surga engkau lah anakku yang kukasihi kepada mula aku berkenan demikianlah Injil Tuhan sudah saudaraku yang berkasih dalam Yesus Kristus hari ini kita bersama-sama merayakan pesta pembaptisan Tuhan oleh karena itu baiklah kita bertanya pada diri kita sendiri apa bedanya orang yang sudah dibaptis dengan orang yang belum atau tidak dibaptis saudaraku sebagian dari kita mungkin adalah orang-orang yang terbaptis baik baptis bayi maupun baptis dewasa idealnya orang yang dibaptis adalah orang yang sudah menerima rahmat keselamatan yang dari Tuhan yang dijanjikan olehnya orang yang dibaptis mendapatkan pengampunan dari segala dosa-dosanya baik dosa asal maupun dosa yang dibuat dalam perjalanan hidup mereka menjadi ciptaan baru dan diangkat ini yang penting menjadi anak Allah dan memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup untuk mempercayai Allah selalu bertindak dalam pengalaman hidup saudaraku selain itu yang paling penting juga adalah kita sungguh-sungguh digabungkan dalam sebuah keanggotaan gereja sebagai keluarga besar orang yang beriman kepada Kristus itu adalah makna ideal dari peristiwa pembaptisan yang sudah kita terima jadi sudahkah aku merasakan rahmat itu dan merasakan bahwa berkat karunia Tuhan sungguh-sungguh aku alami dalam perjalanan hidup atau ternyata masih biasa-biasa saja atau bahkan hidup kita belum terasa berubah dan berbuah saudaraku singkatnya panggilan menjadi orang yang dibaptis adalah menjadi anak Allah bukan sekedar hamba kita bukan orang yang jauh dari Allah kita tapi kita sungguh dekat dengannya karena kita memanggil Allah kita dengan sebutan yang sangat dekat dan personal yakni Bapak tugas yang paling jelas dari setiap anak adalah mendengarkan nasihat orang tuanya Bapak kita yang kita kasih itu dan melakukan apa yang seturutnya baik tapi karena Allah kita adalah Bapak yang sempurna Bapak yang maha baik pastinya semua yang dikatakan dinasihati melalui nurani kita itu adalah yang terbaik dalam hidup kita tapi apakah kita sungguh-sungguh sudah menjalankan apa yang dikehendakinya makanya dalam bacaan pertama di minggu ini juga kita dengarkan nubuat Nabi Esaya dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat ini kita sangat dekat dengan Tuhan yang kita imani karena ia adalah sungguh-sungguh Bapak kita kita baru saja merayakan peristiwa Natal itu menunjukkan dengan jelas Tuhan ingin dekat dengan kita tetapi apakah kita sudah ingin dekat dengannya apakah kita juga mau dibimbing olehnya saudaraku predikat status sebagai anak Allah bukanlah status yang ringan untuk diemban bagaimanapun kita perlu bersikap dan bertindak sebagaimana Bapak bertindak jangan sampai hidup kita malah membuat orang bertanya-tanya katanya orang Kristen tapi kok sikap hidupnya seperti itu masih menjadi penggosip berkata tidak jujur mendendam, pemarah, curang, iri hati, membohong, korupsi, selingkuh, KDRT ataupun dosa-dosa lainnya yang menyatakan dan mempertanyakan kok orang Kristen begitu sih jangan sampai status hidup kita malah menjadi beban dan tindakan kita kontraproduktif berlawanan dengan apa yang seharusnya kita yakini saudara-saudara ku, makanya ada satu jargon, satu statement, satu pernyataan yang menarik sedang diungkapkan oleh seorang tokoh bangsa dia pernah berkata begini jangan nyatakan atau jangan katakan apa yang kamu iman tetapi lakukanlah sesuatu yang baik, bajik, dan bijak sampai orang akan bertanya apa atau siapa yang kamu iman artinya apa saudara ku, perbuatan jauh lebih penting jauh lebih besar maknanya daripada sekedar kata-kata menyatakan bahwa aku adalah orang Kristen aku orang yang diselamatkan tetapi tindakan kita ketika itu berlawanan dengan itu akhirnya orang jadi bertanya-tanya seperti tadi kata Kustur kita ingat lebih baik kita lakukan yang baik sampai orang baru bertanya apa dan siapa yang kita iman secara khusus pesan bagi para orang tua dalam mendidik anak kita tahu kita mengimani Allah kita yang maha kasih sebagai Bapak oleh karena itu bagi para Bapak-Bapak jadilah Bapak yang baik karena sulit bagi setiap anak kita mengimani Bapak yang maha baik kalau setiap hari yang dia jumpai adalah Bapak yang keras kepala Bapak yang kasar Bapak yang sering memaki-maki sering memukul, sering selingkuh, sering tidak jujur kita akan sulit menggambarkan iman anak ketika Bapak yang dilihatnya setiap hari adalah Bapak yang jauh dari sifat Bapak yang maha baik begitu juga dengan para ibu kita akan sulit berdoa bersama Bunda Maria jika ibu-ibu yang ada di rumah kita masing-masing bertindak penuh dengan cerewet penuh dengan amarah pendendam terus juga tidak perhatian malah seberdoa menggosip akan sulit bagi anak-anak bagi kita semua untuk menghayati Bunda yang baik seperti Bunda Maria jika yang kita lakukan sebagai ibu jauh dari kata-kata jauh dari kebijaksanaan Bunda Maria akhirnya saudara-saudaraku hari ini pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan kita kita ini orang terbaptis bukan status sembarangan semoga itu juga menginspirasikan hidup kita agar membiarkan Tuhan meraja dalam hati kita dalam tindakan kita dalam perkataan dan pikiran kita dengan dengan demikian semua status kita sesuai dengan perbuatan kita semua tindakan kita merupakan penegasan dari status kuda sebagai orang Kristen orang yang diselamatkan oleh Tuhan yang maha baik Tuhan memberkati kita semua Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati